Apa kabar semuanya? Anda sehat, saya juga sehat. Video kali ini saya akan membaca bentuk cakar ayam. Lebih kurang seperti ini. Ikuti terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Simasteng. Oke teman-teman, disini saya sudah menyiapkan gambarnya. Untuk langkah pertama kita akan mengetahui berapa besarnya cakar ayam yang kita mau bikin pembesiannya. Oke kita, disini saya taruh ukuran 80 cm, 80 cm. Ketinggiannya sekitar 15 cm. Untuk pembekinannya berarti besinya kita harus potong dari ukuran 82 kali dan 15 dua kali. Ditambah haknya, bengkoknya, kanan-kiri. Ini untuk versi cakar ayam yang datar, yang rata. Macam ini. Dia ada dua jenisnya lagi, yang satu lagi dia menggunung, gak rata. Dia prosesnya yang sini agak rumit dan yang sini lebih mudah. Oke kita, bahas yang mudahnya dulu. Kita buat macam ukuran behel dia. Biasa macam itu. Dengan ukuran ini 82 kali dan 15 dua kali. Dan teman-teman harus ingat, untuk yang kesininya sama dia. 80 kali 80. Kenapa yang sini 13? Karena dia posisinya nanti di bawah ini. Di dalamnya ini. Makanya ini 15 dikurangi 13. Baru dia bisa masuk. Kalau gak masuk nanti susah pertemuannya. Gak bisa di dalamnya ini. Dia posisinya sama besar. Gak bisa masuk ataupun gak bisa diikat. Ya kalau lebih kecil, dia bisa masuk di dalamnya. Dia buat macam itu segi empat. Kenapa dibuat segi empat? Karena untuk prosesnya lebih mudah. Dan untuk mengetahui besarnya. Biasanya sudah dikasih tanda sama konsultan. Oke kita ketahui di sini. Biasanya ada rujukannya, potongan gambarnya. Untuk mengetahuinya. Di sini kita panggilnya setam. Atau degok. Yang dikondisikannya nanti. Untuk tiang untuk setek ke slopnya. Sebelah sini dia ditanam. Ditanam. Nanti dicor. Cork yang bagian tapak ini dia. Ukur-ukuran sekitar 25 cm. Ketebalan semen. Oke kita baca. Setamnya tadi. Di sini diterangkan ukurannya kita buat lebih kurangnya 30 x 30. Empat sama sisi sama panjang. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Lapan. Semuanya ada lapan. Di sini dikasih tanda. Enam besi ini semua. Sama dengan 12 mili. Berarti menggunakan besi 12. Yang enam batang ini. Nah contohnya di sini. Ini. Ini semuanya pakai besi 12. Keduanya ini. Besi behel. Yang bentuknya kotak maski. Ini dinamakan besi behel. Atau cincin atau reng. Banyak yang menyebutkan tentang bangunan ini. Ini style tukang. Kita bilangkan behel aja. Beheel ini dia ukurannya 8 mili. Dengan jarak 15 cm. 8 mili. 15 cm jaraknya. Berarti sini. Sini. Sini ukur 15 cm. Dari bawah ke atas. Ketikanya ini. Apa ini? Sepasi semen. Ataupun caro. Dia di bentuk ini. Yang ukuran 30-30 ini. Teman-teman sudah bikin emalnya. Ataupun papannya. Jadinya. Kalau 30 itu. Sudah jadi semen. Jadi teman-teman harus kurangkan. Per 2 cm setengah. Sini 2 cm setengah. Berarti kalau ini 30. Beheel tadi. Kita cetak. Lebih kurang. Ukuran 25 x 25. Teman-teman perlu pahami. Dia di sini. Dia gambar. Mesti kayak gini biasanya. Dia 30 ini sudah finish. Jadi. Maksudnya finish. Sudah termasuk cor. Jadi teman-teman tinggal kurangkan ini. Cuma tinggal baca. Besi berapa yang dia perlukan. Besi berapa. Untuk beheelnya. Ukuran besarnya. Dan jaraknya ini semua. Cakar ayam yang kedua. Melengkung seperti gunung. Seperti ini. Karena apabila dia ada tekanan dari besi sini. Ini sudah diikat. Dan ini sudah diikat. Dia otomatis akan menahan dari di sini. Dia tidak jadi melengkung bawahnya. Keterangannya. Dia fungsinya untuk tanah-tanah yang lembut. Atau tanah-tanah yang ini. Karena dia. Apabila dia melengkung. Dia ditarik sama ini. Ini. Kekuatannya dari sini melengkung. Dia lebih bagus. Ataupun lebih pokok. Ataupun cakar ayam ini. Fungsinya untuk mengikat bangunan. Ke bawah. Kan usahakan buat macam ini. Kalau proses macam ini. Dia. Karena biasanya dia tidak satu kali. Susah untuk merangkai besinya. Biasanya banyak jenis cakar ayam. Mengikut lokasi. Ataupun struktur tanah. Oke. Untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe terlebih dahulu. Untuk mendapatkan video-video terbaru. Dari si Mustang. Terima kasih. Terima kasih.